Intro Beberapa waktu, silam kami mendapatkan informasi bahwa Toyota Rush akan tetap berada di etalase Toyota sebagai mobil berpenggerak roda belakang. Intro Sebelumnya, LSUV paling laris di negeri ini dikabarkan akan dilengsarkan sebagai mobil dengan sistem penggerak belakang menjadi penggerak depan. Langkah yang telah terlebih dulu diambil oleh Avanza pada 2021 silam. Toyota sepertinya harus realistis menyikapi Rush yang masih gagah angka jualannya. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya kami, Triovals akan perpanjang produksi Rush RWD walau generasi penggantinya yang digemborkan adalah sebuah LSUV Front Wheel Drive atau FWD tengah dipersiapkan. Intro All new Toyota Rush 2025 dikabarkan siap diluncurkan dengan menggunakan basis desain dari Produa Nexis. Ini merupakan platform DNGAB dengan kode D66B. Bagaimana spesifikasinya? Berikut ulasannya dari kami. Intro Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Tersiar kabar bahwa akan ada mobil SUV Daihatsu untuk basis desain all new Toyota Rush 2025 nanti. Informasi ini tentunya menjadi angin segar bagi Anda yang telah lama menanti kebangkitan Toyota Rush baru di Indonesia. Bicara spesifikasi, media Malaysia mengatakan SUV ini menggunakan platform DNGAB dengan kode D66B. Bisa dikatakan platformnya serupa dengan yang digunakan Toyota Vios, Pro2 Alza, dan Toyota Veloz. Secara desain SUV terbaru ini akan mengacu pada desain all new Toyota Rush maupun Daihatsu Terios nantinya. Dimana mobil ini mempunyai tampilan yang kompak dan sporty. Eksterior dari Pro2 Nexis menampilkan desain yang modern dan sporty seperti warna dual tone yang memberi kesan dinamis dan elegan. Kombinasi warna ini akan memperkuat karakter sporty dari mobil ini. Nexis ini juga dilengkapi dengan lampu LED yang tajam dan modern. Lampu depan yang ramping memberikan kesan futuristik, sementara lampu belakang hitam membuatnya terlihat lebih canggih. Desain bumper yang tajam di bagian depan dan belakang memberikan tampilan lebih agresif dan siap untuk berkendara di berbagai medan. Ini menambah aura kekuatan pada Nexis yang diposisikan sebagai LSUV terbaru Toyota dan Daihatsu nantinya. Pelak alloy dengan desain sporty juga menjadi salah satu sorotan dari eksterior Nexis ini. Secara dimensi All New Toyota Rush, desain ini memiliki panjang sekitar 4.320mm, lebar 1.770mm, dan tinggi 1.685mm. Nexis lebih besar dari Pro2 Ativa yang memberikannya proporsi yang lebih gagah dan ruang kabin yang lebih luas. Dimensi ini juga membantu meningkatkan kemampuan visual di jalan raya. Secara keseluruhan eksterior All New Toyota Rush, desain ini menunjukkan pendekatan yang lebih berani dan progresif dibandingkan model-model sebelumnya. Menawarkan tampilan yang sporty namun elegan, sangat cocok untuk segmen pasar LSUV yang lebih mudah dan dinamis. Bicara performa Toyotara sebaru ini digadang-gadang akan mengusung mesin 1,5 liter dual VVTi yang menghasilkan tenaga sebesar 106 horsepower, serta dipasangkan dengan transmisi DCVT yang mengutamakan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar. SUV ini juga diharapkan memiliki fitur bantuan mengemudi canggih lengkap dengan ADAS. Sistem infotainment modern dengan Apple, CarPlay, dan Android Auto, kursi kulit dan panel instrumen digital, serta harga murah. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari basis desain All New Toyota Rush 2025 nanti? Mohon sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!